Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang sore saya ucapkan dari stasiun Karangpucung Kang Andri sehat Alhamdulillah nah kita jauh-jauh dari Tasik mau hunting di sini karena spotnya di Karangpucung ini indah ya incerannya hunting kereta api di sini saya mau hunting kereta api Kuto Jaya Selatan nomor KA 311 nanti akan berhenti di sini ya mak betul normalnya silang pasundan itu tapi pasundannya nggak jalan jadi tetap bakal berhenti tapi ya cuman sebentar itu yang saya akan abadikan karena datang berangkat itu momen langkah seharusnya bersilang kalau silang lebih bagus tapi nggak ada lawannya kita akan hunting di ujung sana di sepur baduk dan memang jaraknya juga jauh dari rel jadi cukup lumayan aman yang penting hunting kereta api itu harus jaga jarak antar rel seperti itu kan biar huntingnya tetap aman yuk bagi teman-teman yang menarang tonton terus videonya sampai selesai dan nanti kita akan bertemu Kang Krishna juga di stasiun Karangpucung kereta api Kuto Jaya Selatan nomor KA 311 dari stasiun Kuto Arjo tujuan akhir stasiun Kiara Condong saat ini merapat stasiun Karangpucung ini adalah salah satu kereta api yang sampai saat ini masih dioperasikan oleh PT kereta api di masa PPKM darurat bagus sekali spot kereta api di stasiun Karangpucung keren kereta api Kuto Jaya Selatan berhenti normal di stasiun Karangpucung tidak untuk naik turun penumpang yaitu hanya untuk bersilang dengan kereta api lainnya yaitu kereta api Pasundan nomor KA 286 dari stasiun Kiara Pacondong tujuan akhir stasiun Surabaya Gubang tapi kereta api Pasundan sampai saat ini belum dioperasikan Hai ih mantap pisang dia spotnya di stasiun Karangpucung keren Hai berhenti di stasiun Karangpucung Hai datang berangkat Hai datang berangkat nah ini berhenti nih ya biasanya langsung diberangkatkan kembali kalau keretanya tidak bersilang tapi kita lihat saja nanti Hai Kuto Jaya Selatan Hai dengan lokomotif Kinclong CC2039811 dulu log ini adalah log yang sering kobong tapi sekarang udah enggak weh hai 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 masih belum diberangkatkan juga Hai indah memang spot yang ada di stasiun Karangpucung ini kawan keren hai 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 Duh berakitunya Hai S35 nya Hai suaranya kayak yang lagi pilek teloknya ya berangkat hai 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 dungu Hai S55 nya selamat menikmati terima kasih kereta api Kuto Jaya Selatan masih beroperasi sampai saat ini walaupun saya lihat keretanya ya mau dibilang gimana lagi ya sepi kosong mungkin bisa dihitung penumpang yang ada di dalam kereta api Kuto Jaya Selatan menyedihkan sih semoga dunia bisa kembali pulih dan kereta api bisa kembali banyak yang beroperasi sampai saat ini saya masih menunggu Kang Krishna belum datang juga Kang Krishna saya janjian disini sama Kang Krishna anting tapi Kang Krishna masih belum datang nanti kita akan tunggu Kang Krishna disini sambil nanti nyegat kereta api Argo Willis ya nomor KA5 dari stasiun Surabaya tujuan akhir stasiun Bandung dan kereta api Argo Willis tentunya berjalan langsung di stasiun Karang Pucung seperti itu kawan langsung saja kita tunggu kereta api Argo Willis nya melintas langsung di stasiun Karang Pucung nih kita sekarang sudah kedatangan tamu nih ada Kang Krishna menurut informasi kata Kang Krishna ada KLB Balas ya tapi nggak tahu nih yang berangkat KLB Balas dulu atau Argo Willis dulu dari stasiun Karang Pucung ini nih yang mau lewat Kang Krishna sehat Pak Krishna anjar ya motor anjar motor anjar aduh aduh sudah lama tidak ngonten waduh baju baru kantong juga baru minum gantungan gantungan baru order kak Krishna sering hunting disini di Karang Pucung sering cuma kendalanya itu banyak teguran maks ini teg kereta balas atau kereta api Argo Willis dulu nih yang lewat sini nih nggak tahu eh tapi kalau biasanya mah suka langsung balas balas ya soalnya kan selisih waktunya lumayan juga 30 minit oke siap-siap kita tunggu nanti kereta KLB Balas Kang Krishna juga mau hunting ya disini siap kita akan hunting di tempat yang sama di ujung sana dan tetap jaga jarak antar rel biar huntingnya aman langsung saja kita tunggu KLB Balas dari Banjar Pak Asep sebelah mana Chris kanan oke siap ternyata kereta KLB Balas dulu nih yang akan melintas disini kawan kereta KLB Balas ini nomor KA nya saya nggak tahu ya karena tidak ada di KAI akses dan menurut informasi tadi Kang Krishna juga bilang ini Pak Asep yang berdinas saya pun memang sudah janjian dengan beliau tapi saya ketiduran jadi gue nyegat kosong anak-anak PPKA sudah standby di stasiun Karang Pucung menunggu kedatangan KLB Balas ini kosongan KLB Balas nya pulang ke Tasik sinyal hijau berarti langsung saya kira bakal berhenti disini susul wilis ternyata tidak oh iya keren bisa berdiri silahkan simak keretanya melintas langsung stasiun Karang Pucung kita siapa nih Pak Asep sebelah kanan selera Sina mantap jiwa Pak aduh air banget si Bapana lagi fokus Pak Asep nya lagi fokus lagi tunjuk sebut di dalam aduh ngalih Kang Krishna ya master panutan ke tunjuk sebut di Jeroa aduh ayo Pak Asep ulang ulang lagi tunjuk sebut tidak melihat kita disini padahal dadah dadah pak langsung ngalih cik 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 kita tunggu kereta api selanjutnya argowilis paling sekarang argowilis nya mau masuk langen atau banjar nih argowilis bakal melintas langsung di jalur 2 sama halnya seperti KLB balas karena argowilis ini tidak akan bersilang disini aman wilis mah paling argowilis itu menyilang kecuali dengan KLB rel kita tunggu argowilis melintas di stasiun Karang Pucung kereta yang akan menjadi video penutup saya hunting di stasiun Karang Pucung bersama Kang Andri dan Kang Krishna yaitu kereta argowilis nomor KA5 dari Surabaya tujuan akhir stasiun Bandung ini teman teman dati dapat melihat akselerasinya kereta api argowilis ngebut disini keren pokoknya mah stasiun Karang Pucung saya akui stasiun terbaik yang mempunyai spot seperti ini biasanya stasiun ini berada di trek yang lurus tapi untuk Karang Pucung ini berada di trek berbelok dan menjadi keunikan tersendiri sudah muncul lokomotifnya adalah CC206 silahkan simak kereta api argowilis persiapan melintas langsung jalur 2 jalur dulu stasiun Karang Pucung selamat menikmati selamat menikmati untuk kereta api argowilis ini lumayan lah agak sedikit banyak penumpangnya penumpangnya tapi tidak seperti sebelum sebelumnya lumayan juga lah untuk argowilis karena memang pesaing argowilis kan sudah tidak ada mutiara tidak ada malabar juga sudah tidak ada walaupun beda tujuan ya Turangga juga sudah tidak ada jadi cuma satu-satunya argowilis kereta api dari Bandung ke Surabaya atur Nuhun yang sudah nonton video saya kurang lebihnya mohon maaf mohon maaf jika videonya kurang maksimal Kak Andri Nuhun Chris Nuhun aman ya Aman waktunya kita pulang tidak ada kereta api lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati